Shalom teman-teman, hari ini kita mau berbagi, we want to share food for the needs, actually the reason why, it's not only because of the COVID-19, but because there was something miracle happened in the family, Catholic family. I will sell the reason on the next video, stay watching on my YouTube channel, okay. Now we are still looking for the house, family's house, okay. We are still looking for the house in Bunderan 3, Mardi Gras. Yes, yes, yes. Oh, yes, yes, yes. You have to eat? Yes. You have to eat? Yes, yes. Yes, yes, yes. Okay. Oh, you have to eat? You have to eat? Yes, yes. You have to eat? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, I'm not too. Yes, I'm gonna enter. Sure,確實 I have to eat? Okay, this one is eating, sir. You have to eat? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You are the one. satu lagi ngambil buat temen yang ada dunganya nanti ada keliling lagi disana ya Pak yang nggak telurang enak tuh udah udah habis hai 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 kalau saya ke masukkan ke YouTube itu Hai kurang paham tapi Pak ini sering aja motivasi Bapak ngasih ini tadi yang buku sama karena itu sebenarnya pasti banyak yang lapar banyak apa akibat virus Corona personal distance-nya senangis dengan orang dekat ngeri loh iya apa apalagi goce sekarang kami bisa berperan tidak bisa boncengan kan motor sekarang tidak berpengar dari mana semua orang tahu efeknya lapar minta makan ke siapa itu aja kalau lapar minta makan orang ke siapa ada yang mau ngasih cara cuma-cuma gratis tapi berbuat seputar itu Hai apakah kamu pria kamu kamu makan kita melaksanakan salah satu permintaannya Hai situ saja jadi jadi berkat ya Pak ya mereka yang terima juga coba tadi terima kasihnya orang lapar Oh ya nggak bisa diomong nggak disampaikan beruntung dari dibantu Masjanda datang batu ya ketika terduga kalau nggak ada yang mati ini giving by doing memberi dan berbuat dan berbuat dan berbuat dan berbuat dan lakukan jangan hanya slogan pokoknya saya rencana seribu seribu hukus makanan nah nanti kami akan terima siapa yang mau nyumbang makanan ya kalau di rumah tiga orang istri kalau keluarga istri anak satu mungkin orang yang keempat itu lah yang akan memberikan sumbangan titipan ke kami jadi kami kasih tapi pacar tapi dengar-tengar Pak katanya yang anak bapak yang sakit itu ceritanya gimana Pak di rumah sakit itu masa hidup itu tinggal tiga bulan tiga bulan tepat yang disampaikan dokter itu dia koma sini nafas udah nafasnya sudah sudah saya bilang berarti di sini sudah nafasnya itu udah nggak normal nggak mau putus kan saya tahu itu saya langsung balik saya bingung kemana saya telpon ibu marina untuk ibu marina telpon ke lingkungan saya telpon rombok saya harus aneh terus kan saya datang pulang sini dan saya kasih tahu ke teman-teman untuk kesiapan kemakaman karena emang berarti udah benar-benar udah nggak ada harapan di situ saya dokter bilang bahwa hanya tiga hal bulan Pak Jakob selesai saya ikut teman-teman di lingkungan sana teman-teman saya untuk kesiapannya terus tolong kumpul malam itu siap kemakaman itu kita tahu ketua lingkungan sampai sini terus selalu doa arsorio kan mereka kemudian Romo datang begini yang suci nah pada saat begini yang suci itulah dia bertemu dengan gadis cantik jangan takut-takut kau kan semua kaget dia pas akhirnya Romo di depan dikasih komunik Romo sih Romo cino-cino dia masih bisa buka nggak mulutnya itu oh Romo nya berbicara seperti itu ya oh iya Romo bilang sih masih bisa buka mulut nggak nih buat terima komunik terus dia bilang ya terima komunik cuma terima komuniknya udah berat ya terus dia cerita itu sebentar yang menyapa membelaya dan sekarang ya itu fotonya kembali normal tadi oh yang cewek yang akhirnya kita bayar rumah sakit pasti ratusan juta kita kasih makan orang-orang aja yuk tapi kalau boleh tahu pak ini anaknya sebelum sakit ini maksudnya kehidupan rohaninya gimana sih pak? kalau kami keluarga sembahyang walaupun di lingkungan kami kurang ya kurang jauh kesana kami ya disini lebih bersarasi semua orang-orang dia harusnya karena kalau saya sendiri sendiri beranggapan ya pak ya kadang orang pendeta yang sehebat apapun menduakan kita kalau kita nggak berima kita nggak sembuh gitu seperti itu jadi menurut saya ini siadu saya panggilnya dikatakan apa ini Mbak Mega banyak banyak mungkin saya pikir dia punya iman yang luar biasa lah dia sembahyang seperti itu diduakan dan dia percaya kalau kita bilang ada perempuan pendarahan itu ya pak ya dia bilang saya jamah saja jubahnya saya pasti sembuh itu iman dia yang dia jamah dia sembuh dan Tuhan Yesus merasa ada sesuatu yang ada dalam diri yang dia kaget itu kan dia datangnya gadis cantik kan kan ada dua kelompok satu udah buka pintu silahkan masuk silahkan masuk tapi tiba-tiba datanglah itu berapa cantik kemudian cantik nggak usah tutup pintunya jangan takut engkau akan sembuh itu jangan takut engkau akan sembuh anakku itu pada saat detik-detik mau putus napa jangan takut engkau akan sembuh anakku aku kaget karena terlihat ya sudah 24 level tertinggi bukan 24 level bawah berarti dari benar sakit udah diponis lagi dokter ahli kan dokter ahli S3 Amerika itu Pak Yaakob ini bawa pulang aja tapi gak ada yang misal bagi Tuhan oh itu saya ada cari persiapan pemakaman bawa bikin tenda bawa bikin tenda usah disini manusia punya rencana tapi gendak Tuhan tapi pembatalan kematiannya itu kematiannya dibatalkan itu mungkin kematiannya dibatalkan saya kata sampai sekarang nah terima kasihnya itu adiknya juga adiknya julius itu dapat rezeki juga ya saya bilang gak usah kasih makan aja terutama tukang ojek ojek online yang gue menderita sekarang yang kedua pick up itu udah berhari-hari gak dapat makan apa yang tadi gue lho kirim udah makan udah suka pak 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 makan saya hidup pak udah pak makan aja sama pak saya udah gak kerja ini dari tegas kara-kara corona ini jadi maksudnya corona ini pengaruhnya banyak kemarin ya saya dari ini saya ini ya terus yang tadi saya cari dulu ya yang mana nih yang tadi di jadi jadi teman-teman ini bapak ke yang bantu bagi-bagi nasi juga kita mau sharing bahwa bapak yakub share makanan itu bukan semata-mata karena hanya karena dampak corona tapi rasa syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan melakukan mujizat dalam keluarganya putrinya sembuh dari dangker stadium 4 mujizat Tuhan yang luar biasa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan bilang ya ya kalau Tuhan bilang tidak tidak katanya sudah berencana acara pemakamannya bagaimana sudah direncanakan tapi Tuhan bilang saya akan sembuhkan dan akhirnya sembuh Tuhan Yesus memberkati dan sekarang anak bapak yakub sudah sembuh sehat kembali beraktifitas lagi ya pak ya seperti biasa ya nah bagi teman-teman percaya ada jalan Tuhan walaupun kelihatannya mustahil atau seperti tidak ada jalan tapi Tuhan selalu punya cara tersendiri yang ajaib terima kasih Tuhan Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih